Mengapa Gazelle 11 begitu legend? Mengapa Simplex seri 7 seolah lebih bertuah dibanding dengan Simplex yang lain? Mengapa juga Hummer FA dan Hummer CD seolah lebih favorit dibanding Hummer yang lain? Demikian juga dengan Relic CG. Adakah hubungan misterius di antara keempat sepeda ini? Simak video singkat ini hingga usai. Tekan tombol like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa selalu berbagi pengetahuan seputar sepeda tua. Saya Binawan Arief, selamat datang di Rumah Rimbun. Jadi ceritanya kita mendapatkan cerita dari seseorang yang sudah cukup senior dan beliau ini juga seorang penggemar sepeda tua level 9. Cerita dari beliau ini bermula dari rasa penasaran saya yang belum tuntas tentang Gazelle seri 11, Simplex seri 7, Humber FA, Humber CD, dan Relic CG yang begitu menonjol di keluarga masing-masing. Nah cerita beliau tentang Gazelle ini mungkin sudah sering kita dengar yaitu tentang saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang karena gunjang ganjing politik pada waktu itu terpaksa harus menyembunyikan atau menyimpan aset mereka berupa emas ke dalam pipa frame sepeda mereka yang dalam cerita ini adalah Gazelle 11. Jadi konon karena itulah Gazelle 11 banyak diburu karena diakini masih sangat mungkin ada harta karun yang tersimpan manis di dalam framenya sehingga harganya pun menjadi melambung tinggi. Itu cerita beliau tentang Gazelle. Lalu pertanyaan saya lanjutkan bagaimana dengan Simplex seri 7? Bagaimana dengan Humber CD, Humber FA? Bagaimana dengan Relic CG? Yang seolah lebih favorit dibanding saudara-saudaranya. Dan jawaban beliau kurang lebih seperti ini. Setelah cerita tentang harta karun yang tersimpan di Gazelle 11 menyebar kemana-mana banyak orang yang mulai berpikir bahwa harta karun sangat mungkin juga ada di sepeda lain tidak hanya di sepeda Gazelle. Karena kenyataannya tidak semua warga etnis Tionghoa menggunakan Gazelle. Ada yang menggunakan Simplex, banyak yang menggunakan Humber dan tidak sedikit yang menggunakan Relic. Simplexnya tentu saja Simplex seri 7. Humbernya kalau tidak Humber CD ya Humber FA. kemudian Relicnya sudah pasti Relic CG. Karena Gazelle 11, Simplex seri 7, Humber FA, Humber CD, dan Relic CG ini ternyata sepantaran atau seumuran. Keempatnya lahir di era yang hampir bersamaan yaitu tahun 1954 sampai dengan tahun 1956. Jadi kalau menurut cerita ini tuah dari Gazelle 11 juga mengular ke sepeda lain yang seumuran. yang masuk ke Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu Simplex seri 7, Humber CD, Humber FA, dan Relic CG. Namun begitu ini hanya cerita orang yang tingkat akurasi kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Tapi setidaknya bisa dijadikan bahan renungan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti yang ada di awal video ini. Semoga bermanfaat, semoga jiwa raga selalu sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepeda tua.